Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 243. Di sini kita akan mengerjakan worksheet 53 dan worksheet 54. Nah, di sini kita lanjutkan. Untuk yang bagian C ini, yang 5.3 ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kamu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini bisa kamu pergunakan bahasa Indonesia atau bisa juga menggunakan bahasa Inggris. Kalau di sini kita akan mengerjakannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Ini dia. Nah, nomor satu, berapa orang yang ada dalam cerita tersebut? Apakah mereka berteman? Nah, ada dua orang. Dan apakah mereka berteman? Tidak juga. Mereka cuma terlihat satu kelas saja. Jadi tidak terlalu akrab mereka ya. Nomor dua, di mana tempat cerita itu? Lokasi cerita itu di mana? Nah, nomor dua ini adalah di sebuah kelas. Nomor tiga, bisakah kamu menebak jenis kelamin dan umur dari karakter saya di cerita tersebut? Karakter I ya. Ya, dia seorang wanita, teenager, remaja, kemungkinan sekitar 13 atau 14 tahun umurnya. Nah, nomor empat, siapa yang menanyakan pertanyaan, apakah kamu pernah mendengar tentang make up di cerita tersebut? Nah, ini adalah she. Siapa itu she? Adalah the narrator classmate atau yang I-nya classmate ya, teman si I. Teman si I. I itu adalah seorang narrator ya. Nomor lima, Kenapa dia mengatakan bahwa kamu akan terlihat lebih cantik dengan menggunakan make up? Nah, nomor lima, barangkali dia hanya mengomentari kenyataan bahwa karakter I ini tidak menggunakan make up, tetapi si I itu masih terlihat cantik. Nah, itu kemungkinannya ya. Nah, nomor enam, kenapa karakter I ini tidak mengatakan apapun kepada dia, ya kalau menurut saya ini karena hatinya terluka, ya sakit, kesakit hati dia ya. Nomor tujuh, apa arti intently, ya intently itu bersungguh-sungguh, ya melekat-lekat ya, maksudnya melihatnya itu sangat lekat sekali. Dalam kalimat, dia melihat saya dengan bersungguh-sungguh, atau ya memperhatikan dengan gimana ya, tidak ya seperti menyelidik ya, ya itu intently ini artinya. Nah, karena nomor tujuh itu, ya artinya dia mengobservasi atau memperhatikan wajah si I itu secara serius, dan membuat si I itu tidak nyaman. Nah, itu arti intently, ya, sangat serius. Nomor delapan, apakah kamu mempunyai pengalaman melihat sesuatu secara serius atau bersungguh-sungguh itu, ya, dengan wajah serius tadi. Ya, mungkin kalau ini bisa menjawabnya, jawaban kamu bisa bermacam-macam ya, bisa saja, pernah, atau tidak pernah. Mungkin kamu pernah mempunyai pengalaman melihat sesuatu itu secara intently itu bersungguh-sungguh, sewaktu memperhatikan pelajaran, bisa jadi. Atau waktu melihat sebuah lukisan, bisa jadi. Ya, atau mungkin ada guru baru masuk, nah, kamu perhatikan dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya, nah, itu intently namanya. Nah, kita lanjut ke worksheet 54. Worksheet 54 ini, peti perintahnya yang nomor D ini adalah, isilah bubble atau bulatan ini, ya, bulatan ini, yang ada di komik dengan kata-kata dari kalimat, eh, dari cerita. Artinya, ini adalah yang kita cari adalah kalimat, kalimat ucapan, ya, kalimat langsung. Yang mana itu, yang untuk komik yang pertama ini, yang komik ini ya, yang saya tandai ini, kalimat yang kamu pergunakan adalah, yang kamu masukkan ini, ini ya, have you heard of make up? Nah, itu dimasukkan pertama, kalimat percakapan ya. Kemudian, untuk yang kedua, yang di sini, ya, dan di sini, yang dimasukkan itu adalah kalimat yang, eh, perucapan yang kedua. Nah, ini, you look prettier with make up on. Nah, itu dia, untuk yang kedua ini. Nah, ya, dan untuk yang ketiga ini, nah, itu, kalimat yang ketiga di cerita itu, ya, I know. Jadi, di sini, pengucapannya itu, atau kalimat langsung itu, cuman, apa namanya, kalimat percakapannya, cuman, tiga itu saja. Jadi, ya, I know, untuk yang, gambar, yang nomor tiga ini. Nah, kalau di sini, tidak ada ya, babanya tidak ada. Jadi, sampai di sana. Dulu, untuk, eh, worksheet 54 ini. Nah, barangkali itu dulu, untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like, dan juga, jangan lupa gabung, klik tombol gabung, di halaman channel, eh, channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.